Shalom Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 7 Oktober 2022 dengan tema Prajurit Kristus. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita minta kekuatan pertolongan roh kudus. Kita berdoa. Alam Bapak dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan kasih dan anugerahmu kepada kami semua. Sehingga kami boleh hari ini akan membaca dan merenungkan firmanmu ya Bapak. Kiranya Allah Ruh Kudus menyertai kami, memberikan kami hikmat, pengertian, sehingga firmanmu ini Tuhan kami boleh pahami dan mengerti terlebih. Kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Perfirmanlah Tuhan, sesungguhnya kami sudah siap mendengar dalam anak Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Dua Timotius, ayat 1-13, lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, kaya anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karuni dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat yang ketujuh, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil, inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang bekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ayat yang tiga belas, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin firman Tuhan. Menjadi pengikut Kristus tidak berarti kita sudah aman, bebas dari godaan iblis, godaan duniawi, tetapi justru harus bersedia menanggung tantangan bahkan risiko yang mungkin saja mengancam hidup kita. Atau bahkan mengancam keluarga-keluarga kita. Untuk itu, Rasul Paulus sangat menekankan tentang kesiapan para pengikut Kristus untuk berperang melawan musuh. Musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat. Terdapat dalam Efesios 6 ayat yang ke-12. Apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang prajurit yang siap diutus untuk masuk ke medan perang? Tentu saja yang dibutuhkan adalah mental yang kuat dan peralatan perang lainnya. Apalagi lawan kita adalah penguasa dan roh-roh jahat yang juga memiliki kekuatan atau kuasa yang sangat mungkin mempengaruhi dan berpotensi menjatuhkan atau bahkan mengalahkan kita. Mau atau tidak, musuh-musuh ini harus dilawan karena kita tidak bisa menguasai diri kita ketika musuh sudah menang atas kita. Ini yang akan menyerit kita ke jurang kebinasaan ketika musuh sudah menguasai diri kita. Bagaimana kita harus melawan? Memang tidak mudah. Inilah yang harus dilakukan. Seperti fokus kepada Tuhan dan memiliki prinsip iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Jangan disibukkan dengan urusan pribadi dan perkara duniawi. Sehingga perkara-perkara rohani kita kesempingkan. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang lupa mengutamakan Tuhan. Seolah-olah agama ini hanya sekedar menjadi identitas bahkan formalitas. Di KTP saja. Seorang pengikut Kristus harus terus melatih dan memperlengkapi diri sehingga benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi lasker Kristus yang tangguh dan tidak mudah diserep oleh kuasa kegelapan Iblis. Kidun Jemaah 339 Majulah sekedar Kristus lawan kuasa gelap Ikut salib Yesus Sungguh dan tetap Rajamu sendiri Jalan di depan Majulah Iringin Panji cemerlang Majulah sekedar Kristus Lawan kuasa gelap Ikut Yesus Sungguh dan tetap Amin Mikian renuan kita pada hari ini Semoga bisa Memperkuat iman kita Melatih Dan Memperteguhkan Iman percaya kita kepada Yesus Kristus Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing Terlebih dahulu kita berdoa Kita berdoa Terima kasih Alah Bapak yang Kala menyertai kami dalam Merenungkan Firmanmu hari ini Tuhan Ceranya Firmanmu boleh tertanam baik dalam hati dan Perumahan hidup kami Menjadi langkah kami untuk Melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan Berkati Kami yang dalam pekerjaan Dalam pendidikan Pun yang sedang mencari pekerjaan Tuhan urapi kami dengan Kuasa Ruh Kudus Berikan hikmat Sabaran Kekuatan Kesehatan Untuk bisa Menjalani aktivitas kami masing-masing Yang berdoa Tuhan Buat Kerja turaja jemaat mit lehem Setiap UIG Jelis pengurus sampai anggota jemaat Berdoa Kiranya iman Makin Kau teguhkan Bersama-sama Dengan kami Tuhan anggota jemaat Alah Ruh Kudus yang menyertai pelayanan di jemaat mit lehem Serta Masing-masing Anggota yang Ikut serta dalam Pelayananmu Bersama dengan Kami di Tempat ini Tuhan Terima kasih buat menyertai kami Bapak Indah syukur kami Permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mencap syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton